Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara kita mengaktifkan kembali steering control unit Kia Carnival baik diesel maupun bensin setelah head unit kita ganti dengan head unit aftermarket ya karena banyak teman-teman yang setelah head unit diganti head unit omnya diganti dicopot dan diganti dengan head unit head aftermarket steering control nggak aktif saya pertama dapat unit ini pun sama steering kontrol nggak aktif ini coba ingin saya aktifkan fiturnya kembali langsung saja ya di pemasangan rangkaiannya Oke Oh ya di sini saya pakai head unit eh dhd dhd Hai serinya 9818 ini saya pakai yang double din belum Android ya ini belum Android bentuknya seperti ini ini double din murah meriah eh walaupun belum Android tapi dia sudah bisa mirror link sudah bisa minor link dari HP Android cuma harus masih harus pakai USB kabel data gitu nggak bisa pakai Bluetooth gitu ya kita langsung ke Hai eh eh rangkaian kabelnya ya Oke untuk rangkaian kabel kita langsung saja nah secara instalasi untuk soket yang apa B soket B soket terminal eh buat terminal buat apa namanya speaker itu sama seperti pada umumnya yang ingin di garis besarkan oleh eh pada video ini tuh eh kabel mana yang harus kita sambung supaya steering kontrol ini bisa aktif kembali bisa aktif kembali seperti pada saat kita memakai head unit OM dari Carnival ya Hai ah Hai pada soket a soket a itu kabel warna coklat kabel warna coklat ini kabel warna coklat ini nih Hai itu disini Hai nomor 2 Hai nomor 2 key Hai untuk tipe ini ya mungkin ada di di apa namanya head unit yang lain itu penyebutannya ada beda-beda Hai tapi untuk seri ini Hai dhd919818 ini itu di pin Hai nomor 2 pada konektor a situ ada key Hai aki ini kita sambungkan ini ini Hai ki ini kita sambungkan ke kabel Hai warna hijau strip apa nih strip coklat atau strip merah hijau strip coklat jostri merah lah Hai itu kabel ground kabel ground itu ada kabel kecil disini ada kabel kecil ya nah ini nih kabel hitam kecil kita sambungkan ke kabel ground dari head unit yang baru di sini pinnya nomor 8 konektor a juga di pin nomor 8 kodenya gnd ini ya kita sambungkan terus kemudian kita kita eh urut lagi kita pasang lagi buat masa di body di masa pokoknya lah ya di masa sini di body mobil gitu kabel kemudian bagi yang bagi yang menggunakan ampli atau power ya power woofer itu seharusnya masuknya di kabel warna biru ini kabel warna biru di sini konektor a ya masih di konektor a juga kabel warna biru itu nomor tiga disini ada auto ANT kita lihat auto ANT nomor tiga ini ya nomor tiga nih nah ini auto ANT nomor tiga gitu ini otomatis ketika head unit menyala konektor nomor tiga ini dia akan mengeluarkan listrik 12 volt ini bisa juga setelah disambungkan dengan ampli atau power ya power woofer kabel ini juga bisa kita konekkan dengan kabel warna kuning kabel warna kuning ini satu kabel warna kuning satu ini itu dia antena yang di depan sana antena otomatis perbedaannya cuma kalau pada head unit standar antena otomatis di depan sana akan keluar hanya pada saat kita mengaktifkan radio tapi pada head unit ini dia semuanya sama semuanya sama jadi begitu head unit nyala head unit on kabel eh apa kabel antena yang di depan sana akan keluar otomatis keluar gitu ya nanti kita coba kita coba kembali ke topiknya ya kita coba ini sudah kabel warna coklat key ini sudah kita sambungkan ke kabel warna hijau strip coklat atau hidro strip merah ini kurang jelas juga warnanya terus kabel ground juga sudah disambungkan dengan ground dari head unit sama ke masa body ya sudah disambungkan semua ini tinggal kita kita nanti saya pasang apa dudukannya disini terus kemudian kita taruh di posisi si senormalnya pada tempatnya terus kita tes dulu sebelum kita pasang semuanya kita tes apa berfungsi dengan normal atau tidak oke bronjong head unit sudah terpasang sudah terpasang ya tapi covernya nanti terakhir eh kita coba steering control nya apakah berfungsi dengan normal dengan baik atau tidak setelah kita sambung kabelnya tadi oke nanti nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana caranya kalibrasi ini antara kontrol wheel control nya sama head unit nya ini ya kita coba dulu ini posisi ACC ya posisi ACC posisi sudah ACC kita pencet ini untuk yang di depan ini kan power ya power kita pencet ini disitu berpengaruh atau tidak jalan ya power nya ya on off nya ini untuk volume 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 down volume up kita lihat nanti ini volume kita kecilin ya terdengar ya volume 0 terus kita coba terhasil lagi ya berfungsi ya berfungsi ya berfungsi ini ini untuk band yang tengah ini band ini saya setting untuk mengganti mode dari head unit band saya pencet nanti dia akan berubah ke ke bluetooth atau apa nanti ya coba kita lihat kita ganti ini 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 tengah lagi saya pencet lagi band lagi untuk berubah mode 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 dari head unit nah ini mode bluetooth nah ini mode bluetooth ya saya pencet lagi nanti ke kembali ke radio karena usb nya belum terpasang disitu jadinya belum tertancap di connecting ya belum connect jadinya mode usb nya nggak keluar nanti kalau sudah masuk disitu otomatis dia akan keluar sendiri ketika pencet ini mode untuk usb nya ya untuk settingnya sekarang untuk settingnya sekarang harus ke ini ya harus dari head unitnya untuk settingnya nah kita kecilin dulu disini ada ya home ada home kita pencet home terus ada setting disini ada setting kita pencet setting hmm lalu ada kita masuk ke menu paling bawah ini sebenarnya masih ada lagi menunya lagi nah masih ada lagi tapi kita ke menu wheel control kita pencet disitu ada beberapa ada beberapa pilihan disini ya ini sudah saya set semuanya sudah saya set volume saya pencet nanti dia akan berubah disitu ini ya aktif ya sekarang kita saya setelah cara settingnya kita reset dulu nih kita reset kelihatan ya kosong terus cara bentar 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 ini sudah ya sudah posisi masih kosong disitu saya coba masukkan disini untuk power on off nya disini kita pencet dulu yang disini yang di steering control dulu kita pencet setelah kita pencet yang di steering control baru kita pencet disini ini kita mau isi dimana power itu kan disini ya ini lambang power ya saya isi disini nah masuk ya sudah masuk disini sudah ada ada framenya ini ada warna biru sebenarnya cuma nggak terlalu kelihatan disini tapi kelihatan bedanya sedikit ya jadi itu kelihatan bedanya sedikit itu untuk power terus disini untuk tombol seek tombol seek sebelah power ini sebelah kanannya power tombol seek ini saya taruh di untuk ini next untuk next kita buat searching frekuensi radio ya kita pencet ya sudah ada sudah ada yang ini juga sudah ada terus kemudian band band ini gini ya ini band untuk band ini saya setting disini source nya mode mode buat mode oke ya masuk sudah masuk kelihatan ya kelihatan ya kelihatan ya kelihatan bedanya antara yang sudah terpencet sama belum ya tersereks sama belum kelihatan bedanya terus kemudian yang volume 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 down volume up volume down dulu ya volume volume up nya masih kosong nih ya masih kosong kita isi ya sudah terisi oke setelah semua sudah terisi baru kita pencet confirm di bawah confirm ini sudah terekam dan kemudian kita bisa coba kita coba kita matikan disini dulu berhasil ya kita kita nyalakan kita pilih mode nya ganti ya sudah sudah ganti mode kita pencet lagi mode ganti bluetooth kita pencet lagi mode nya ganti ke radio lagi kita kasih volume kecil mati kita volume up oleh sasaran vaksinasi masyarakat lanjut usia di dalamnya terdapat sejumlah pertanyaan yang harus diisi dalam mengisi data tersebut peserta lanjut usia berhasil ya oke begitu dulu terima kasih sudah menyaksikan video saya jangan lupa terus support subscribe karena subscribe gratis goyangkan loncengnya kasih jempol dan share ke teman-teman pengguna gajah yang lainnya supaya kita bisa saling berbagi tentang tips dan trik tentang gajah pergajahan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gajah waktunya indonesia parat selamat menikmati